Saat ditahan KPK, Anas Urbaningrum berterima kasih kepada Presiden SBY atas penahanannya. Menurut layalis Anas di PPI, maksud pernyataan itu adalah menyindir intervensi Presiden SBY dalam kasus Anas. Anas dikenal sebagai tokoh yang sering mengeluarkan pernyataan bersayap. Terutama sejak menjadi tersangka kasus Hambalang, Anas sering menyindir SBY. Sesaat sebelum ditahan KPK, Anas sempat mengeluarkan beberapa pernyataan. Antara lain ucapan terima kasih kepada SBY atas penahanannya. Menurut loyalis Anas di Ormas PPI, makmun murud al-barbasyi, pernyataan itu bermakna sindiran kepada SBY. Sebab kubu Anas menilai ada peran besar SBY dalam menjadikan Anas sebagai tersangka. Anas sebenarnya menegaskan bahwa kasus yang dia alami itu bukan murni kasus hukum. Sehingga dia merasa perlu untuk berterima kasih kepada Abraham Samad, berterima kasih kepada SBY. Karena dua orang ini dianggap orang yang paling berperan menjadikan Anas sebagai tersangka. Tidak ada peran SBY dalam proses menjadikan Anas? Saya berkeyakinan seperti itu. Sedangkan pengurus besar himpunan mahasiswa Islam PBHMI dalam pernyataan sikapnya juga menduga indikasi intervensi dalam kasus yang menjerat Anas. PBHMI melihat ada indikasi itu. Indikasi yang pertama proses penetapan tersangka itu kecenderungan yang terlihat politis. Yang kedua, ada itu dibuktikan dengan seprindik yang kemudian tidak memiliki kejelasan secara hukum. Di satu sisi, HMI mendukung Anas untuk memperjuangkan kebenaran yang diakininya. Namun di sisi lain, HMI juga mendukung KPK menegakkan kasus sambalang dengan independen.